Intro Dua kompi personil dari Polda, Sumatera Utara dipersiapkan untuk dikirimkan ke daerah bencana di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, selokasi tengah. Pasukan yang dikirim bertugas ini nantinya ditugaskan untuk membantu evakuasi dan pemulihan keamanan di lokasi kejadian. Dua kompi personil polisi tersebut juga akan membawa bantuan logistik yang akan dibagikan kepada para korban gempa dan tsunami. Secara teknis, dua kompi personil Polda, Sumatera Utara yang akan berangkat seutuhnya diserahkan kepada Polda, Sulawesi Tengah untuk penempatan dan pemanfaatannya. Seluruh personil yang dikirim akan tetap berada di sana sampai pemulihan pasca bencana dan hingga keamanan sudah kembali normal. Kita sudah sepertinya akan memberangkatkan Bremob dan Dokkes. Ya, kita akan kirimkan tanggal 4 nanti. Ada sekitar dua kompi personil yang akan dikirimkan ke sana untuk membantu proses evakuasi dan pemulihan keamanan di sana. Kemudian untuk bantuan, sesuai dengan petunjuk Bokapari, Kita semua sudah memobilisasi bantuan logistik untuk melingkankan depan saudara-saudara kita yang ada di Palu. Sudah ada plottingnya Pak yang untuk Polda Sumatera Utara akan ditempatkan di Palunya atau di Donggalahnya? Nanti kita serahkan peta itu kepada Polda Sulawesi Tengah. Kemudian penempatan mereka, pemanfaatan mereka sepenuhnya dibuat pendali operasi Polda Sulawesi Tengah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih.